Atlet futsal Kabupaten Belitar korban penandangan lawan saat selebrasi tujuh syukur usai timnya mencetak gol, melakukan pemeriksaan visum di rumah sakit umum serenggat Kabupaten Belitar, Jawa Timur. Hasilnya, korban tidak mengalami jedera pada bagian tulang, hanya luka pada otot pada bahu. Ini mas ya. Foto Ronson yang dikeluarkan oleh instalasi radiologi rumah sakit menunjukkan tidak ada luka pada bagian tulang punggung korban. Namun hasil Ronson menunjukkan otot pada bagian punggung, tepat bawah leher, tampak mengalami luka, sehingga korban sering merasakan nyeri dan pusing. Dokter rumah sakit juga telah melakukan fisioterapi dan pengobatan terhadap Hanafi untuk mencegah cedera berkelanjutan. Sementara hasil foto Ronson ini nantinya akan diberikan kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Belitar untuk dijadikan bahan laporan. Untuk hasil Ronson hari ini, alhamdulillah tidak ada kebenaran curang, hanya cedera di otot pada otot bahu bagian atas, yang dekat layar ini. Hari ini juga sudah di fisioterapi dan diberikan kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Belitar untuk kondisi Hanafi sendiri gimana? Untuk kondisi Hanafi secara keseluruhan akan juga sehat. Jadi ini nanti kan untuk kasusnya yang ini kan ubat jalan. Bu, nanti dari keluarga terdepannya gimana? Setelah keluar hasil Ronson ini? Ini nanti akan kami serahkan ke KONI ya. Untuk langkah selanjutnya kami serahkan langsung ke KONI saja. Sebelumnya Hanafi Jauhar Ahmad Atlet Futsal Kabupaten Belitar menjadi korban kebrutalan pemain Kota Malang di Ajang Porprof ke-8 di Sidoarjo. Korban ditendang oleh lawan main saat melakukan setujud syukur usai timnya mencetak gol dari titik penalti. Videonya pun juga viral di media sosial. Dari Belitar Arief Rosmanto melaporkan. Terima kasih telah menonton!